Pemirsa untuk pertama kalinya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR, Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah diperiksa oleh KPK. Kuasa hukum Burhanuddin telah mengejukan surat permohonan agar Gubernur Bank Sentral itu tidak ditahan. Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Kasus aliran dana Bank Indonesia sebesar 100 miliar, antara lain ke sejumlah anggota DPR. Burhanuddin tiba pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, didampingi pengacaranya Muhammad Asgaf dan beberapa staff Bank Indonesia. Kepada wartawan yang telah menunggunya sejak pagi, Burhanuddin menyatakan siap menjalankan kewajibannya jika memang harus ditahan. Namun kuasa hukum Burhanuddin Asgaf menyatakan telah mengajukan surat permohonan agar kliennya tidak ditahan. Karena posisinya yang masih menjabat Gubernur Bank Indonesia sangat krusial jika ditinggalkan. Belum ada penahanan, Pak Burhanuddin akan menunjukkan sikap kooperatif selama proses pekerjaan. Kemudian juga mengharap bahwa KPK juga mempertimbangkan dampak-dampak kalau dilakukan penahanan. Penahanan itu kan harus ada urgensinya. Ada satu kepentingan mendesak seseorang itu perlu ditahan atau tidak. Burhanuddin menjadi satu-satunya tersangka kasus aliran dana BI yang belum ditahan. Bekan lalu, mantan Kepala Biro Bank Indonesia Surabaya Rusli Simanjuntak dan mantan Direktur Hukum Bank Indonesia Oihoi Tiong telah ditahan. Dalam penyelidikannya, KPK menyoroti proses pengambilan keputusan pengucuran dana BI. Dalam proses itu, KPK menyelidiki orang-orang yang hadir dalam beberapa kali rapat. Hingga kini KPK belum menetapkan tersangka baru, namun telah mencekal 17 nama antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin dan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan. Andini Effendi, Cahya Sunandar, Bampang Haryo, Metro TV Pemirsa perkembangan terkini dari Pemeriksaan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah akan disampaikan reporter Mahendro Wisnu langsung dari gedung KPK. Mahendro, apakah Pemeriksaan Gubernur Bank Indonesia masih berlangsung sampai saat ini? Ya, Muti ya, hingga saat ini memang pemeriksaan terhadap Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah masih terus berlangsung. Dan awalnya memang direncanakan pihak Burhanuddin Abdullah dan juga kuasa hukumnya akan memberikan konferensi pers. Seusai menjalani pemeriksaan dan konferensi pers ini diagendakan berlangsung pada pukul 16.30 sore tadi, namun hingga saat ini konferensi masih belum berlangsung. Dan di belakang saya saat ini terlihat puluhan wartawan baik dari media cetak, elektronik maupun internet yang masih menunggu berlangsungnya konferensi pers yang seharusnya berlangsung pada pukul 16.30 sore tadi. Dan hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi lagi kapan tepatnya konferensi pers akan berlangsung. Dan Muti ya, Burhanuddin Abdullah tiba di gedung KPK pagi tadi sekitar pukul 9.45 menit pagi hari tadi didampingi kuasa hukumnya, Amir Samsuddin dan M.A. Segaf. Burhanuddin tiba di gedung KPK juga dengan pengawalan ketat, belasan pengawal yang berpenampilan seperti bodigat dan tidak menggunakan seragam satpam Bank Indonesia. Selama pemeriksaan, Burhanuddin berlangsung menurut informasi dari kuasa hukum Burhanuddin Abdullah. Kedua kuasa hukum Burhanuddin, M.A. Segaf dan juga Amir Samsuddin menemani Burhanuddin. Namun mereka tidak berada dalam ruangan yang sama, mereka terpisah oleh tembok dari kaca. Dan informasi yang kami dapatkan hingga siang tadi atau sore tadi, pemeriksaan berlangsung. Sejumlah informasi yang ditanyakan oleh tim penyidik KPK, yaitu masih menyangkut mengenai riwayat hidup, riwayat pekerjaan, jabatan, lalu juga mengenai keluarga dan juga wemenang Gubernur Bank Indonesia. Sementara itu mengenai aturan-aturan yang terkait dengan tugas dan wemenang Gubernur Bank Indonesia. Sejauh ini kami belum merapakan informasi apakah sudah ditanyakan atau belum. Begitu juga dengan substansi permasalahan, yaitu mengenai keputusan rapat Dewan Gubernur yang memutuskan untuk pengaliran dana sebesar 100 miliar tersebut. Dan hingga saat ini kami masih menunggu konversi PES dari Burhanuddin Abdullah. Namun kami juga belum dapat memastikan kapan konversi PES akan berlangsung dan juga apa materi yang akan disampaikan dalam konversi PES kali ini. Mutia.